Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan kalibrasi radiometrik menggunakan QGIS Saya akan tunjukkan terlebih dahulu salah satu website yang memudahkan kita untuk melihat tipe atau band mana yang diperlukan untuk melakukan analisis tertentu Sebagai contoh disini saya akan tunjukkan proses pencarian data lenset menggunakan lv.yosda.com Situs ini juga menjadi salah satu alternatif bagi kita mendapatkan data lenset atau aster modis sentinel 2 Dengan interface yang lebih mudah Kemudian kita bisa lihat ada beberapa kombinasi warna yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis Contohnya untuk thermal infrared lenset 8 kita bisa gunakan band 10 dan band 11 Jadi website ini bisa kita jadikan sebagai panduan bagi kita untuk melakukan analisis menggunakan QGIS Semi automatic classification plugin bisa kita gunakan untuk melakukan kalibrasi radiometrik Mengubah secara otomatis data yang sudah kita download sebelumnya menjadi suhu permukaan dalam celsius Kemudian juga melakukan dos one atmospheric correction Kita tinggal jalankan tran dan kemudian buat satu directory baru untuk menyimpan data yang sudah terkoreksi atau sudah terkalibrasi Karena yang saya pilih adalah semua band maka prosesnya Cukup memakan waktu Disini saya skip videonya Kita bisa lihat Hasil dari proses dimana File yang ada Diawali dengan RT Underscore Tadi dari website lv.leosda.com kita bisa lihat band 10 dan band 11 bisa digunakan untuk melakukan analisis temperatur Kita bisa gunakan QGIS untuk melihat nilai dari pixel band 11 Kita lihat di sebelah kanan ada band 123,49 sekian Kemudian awan memiliki suhu yang lebih rendah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih